Halo, kembali lagi dengan saya Cien dari Elite Hari ini kita akan membahas sedikit tentang product knowledge Jadi masih banyak dari kalian yang pada saat ingin renovasi atau membuat rumah Kalian masih sangat bingung tentang product kaca Jadi mungkin disini saya akan menjelaskan secara singkat Oke, jadi sebenarnya kaca Saya pengen kaca yang ini nih Jadi kalian capture dari entah mana gitu ya Saya pengen kaca yang ini nih Tapi padahal kalian gak tau ya kegunaannya Mungkin seninya aja yang kalian tau Misalnya desain ini saya cocoknya disini Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsinya juga Jadi sehingga kamu tau Jadi kalau untuk karpot, untuk void rumah Bagusnya itu pakai produk apa? Pakai kaca tempret kah? Atau pakai kaca laminet kah? Atau pakai float glass? Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang produk-produk kaca Nah, kaca itu terbagi atas dua Yang pertama itu produk kaca yang memang dari pabriknya datangnya udah sedemikian lupa Contoh dari produk kaca itu adalah float glass Yaitu kaca yang dasar, biasa, kaca bening Nah, float glass ini terbagi lagi Ada ketebalan masing-masing Tergantung pemakaian ya Ada ketebalan 5 mili, 6 mili, 8, 10, 12, 15, 19 Oke? Kemudian ada produk kaca cermin Yaitu dia datang dari pabriknya itu sudah menjadi cermin Biasanya ketebalannya itu cuma 5 mili dan 3 mili Dan kebanyakan dipakai itu 5 mili Jadi dari sana datangnya udah berupa cermin Oke? Kemudian ada kaca cermin warna tentunya Cermin tapi yang warnanya coklat Ada yang grey, ada juga yang black Oke? Banyak juga warna-warna lainnya Yang limited Kemudian ada juga produk kaca yang datang dari sananya Memang sudah sedemikian lupa Sudah warna putih, sudah warna kuning Itu namanya dekoluk Kemudian ada juga kaca yang biasanya kalian lihat di jendela orang Kok kayak cermin ya dari luar ya Padahal dari dalam rumah itu akan nampak tembus Nah, itu salah satu produk kaca Jadi itu kaca one way Bisa aja kisan lak Bisa aja sanerji Jadi itulah jenis-jenis kaca Jadi ada juga produk kaca yang datang dari sananya Itu sudah bertekstur Salah satu contohnya itu ada Moru glass Ada Ice cube glass Jadi itu termasuk produk-produk kaca Jadi dari sananya itu sudah ada patternnya Nah, jadi apa yang dimaksud dengan satunya lagi Tadi itu ada produk kaca Satunya lagi itu proses kaca Yaitu Kita memproses produk kaca ini Jadi misalnya Kalian butuh kaca untuk kaca meja Contohnya kaca meja ini Oke Nah, kalian harusnya memakai kaca Biasa kaca float glass Kemudian dipotong sesuai ukuran Kemudian kita proses Nah, proses ini apa itu proses Kaca tersebut, produk kaca tersebut Kita proses Kita masukkan ke mesin Sehingga ada edge-nya Nah, kalau kaca biasa float glass dipotong Biasanya sisinya itu akan sedikit tajam Jadi kalau kita senggol aja Mungkin bisa luka Nah, jadi kita masukkan ke mesin Untuk di edge Sehingga penampilan dari sisi samping ini Jadi lebih mulus Lembut Dan kalau kita pegang pun Tidak masalah Kemudian ada juga yang ini Kita nampak ada sedikit edge juga disini ya Di permukaannya ya Sekitar ini ada 3 cm Nah, ini namanya juga proses kaca Jadi ini bevel Edging Bevel Itu proses kaca Kemudian ada proses kaca lainnya lagi Yang sering kalian dengar itu Tumpret Saya mau kaca yang tumpret Padahal kalian Sebenarnya belum tahu Apa sih kegunaan tumpret Jadi tumpret itu proses Bukan produk kasanya Bukan yang dari sananya itu sudah ada Jadi proses Oke Tumpret itu adalah Kaca biasa Yang dimasukkan ke mesin Di proses Sehingga menjadi kaca tumpret Nah Kenapa harus ditumpret? Kenapa enggak kaca biasa aja? Jadi sebenarnya gini Kaca tumpret itu adalah Kaca yang ditingkatkan Kekuatannya Sehingga dia lebih kuat 500% Daripada float glass tadi Kaca yang biasa Kemudian ditumpretkan Akan menjadi kaca yang lebih kuat 500 kali lipat Daripada kaca yang belum ditumpret tadi Oke Jadi Jadi Temperet Temperet itu berasal dari kata temperatur Jadi Diproses di sekitar 700 derajat celsius Sehingga Dia meningkatkan kekuatan dari float glass tadi Jadi menjadi kaca temperet Nah Kaca temperet itu sebenarnya Ada Sedikit keunikannya Keunikannya itu Kalau misalnya kita Motong kaca nih Untuk jendela Kalau kita Motongnya kebesaran Kita masih bisa Mengecilin dengan Memotongnya lagi Bener ya Kalau udah kekecilan ya Tentunya pasti Enggak bisa lagi Dibesarin ya Jadi harus potong yang baru Nah tapi Kalau di kaca temperet Kalau kamu dapatnya Ukuran kebesaran Kamu ingin Mengecilkan kembali Itu enggak bisa lagi Jadi kalau misalnya Di kaca pintu tuh Kan ada tempat handlenya Handlenya Biasanya tempat handlenya Itu akan dibolongin Dilubangin Nah ada beberapa customer Yang suka membeli handle duluan Handle ini unik nih Pas saya jalan-jalan ke Jerman Itali misalnya ya Wah ini unik nih Handlenya saya beli Untuk pintu rumah saya Misalnya ya Pintu kaca di rumah saya Nah Pas pembolongannya itu Lubangnya itu Salah Misalnya ya Yaudah gak bisa diperbaiki lagi Kalau di kaca temperet Kamu harus Mengulang prosesnya Jadi kaca temperet itu Enggak bisa dikecilin lagi Kalau dapatnya segitu Setelah masuk ke mesin temperet Yaudah segitu Nah Keunggulan lainnya Dari kaca temperet Selain kekuatannya ini Kalau Kalau Dia pecah Jadi kaca temperet ini Memang lebih kuat Daripada kaca float glass tadi Tetapi Bukan Artinya tidak bisa pecah Tetap bisa pecah Tapi Kalau dia pecah Maka pecahannya Itu akan kecil-kecil Jadi membentuk Pecahan yang kecil banget Sehingga Kalau mengenai korban Paling kita itu Cuma luka-luka Kalau kaca biasanya Kaca biasa Kaca float glass Yang belum ditempret Maka dia akan Lebih Ini ya Lebih Besar Pecahannya Nah Proses kaca lainnya Contohnya Kaca yang di laminate Jadi laminate itu juga Proses kaca Kaca yang di IGU Itu juga proses kaca Kaca yang di engrave Yang di grooving Dan lain-lain Dimana kalau kita langsung aja Ke produknya Jadi kalian tahu Yang mana itu Memang produk dari sananya Yang mana itu proses Oke Kita langsung aja Jalan-jalan ke showroom Langsung aja ke produknya Jadi seperti ini Ada cermin biasa Cermin brown Cermin grey Cermin hitam Ungu Gold Red wine Deco look Bla 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 Ini ada yang bertekstur Seperti ini Teksturnya Kemudian ada yang bertekstur Seperti ini Ini semua adalah Produk kaca Jadi yang dari sananya Datengnya udah begini Oke Kemudian ada juga Yang kaca one way Kaca reflektif Itu juga dari sananya Udah begini Ini juga Ini water tube Juga dari sananya Udah begini Oke Jadi apa yang dimaksud Dengan proses kaca Kita langsung Proses kaca Oke Jadi ini juga produk kaca ya Jadi dari sananya udah memang Sudah bertekstur Begini Oke Bertekstur dia Kalau kita dari samping Dia bertekstur Nampaknya Oke Jadi apa itu proses Proses itu Artinya kaca tersebut Kita masukkan ke mesin Sehingga dia menjadi Kaca yang lebih Kuat Ataupun Kalau ditempren Berarti dia lebih kuat Kalau dilamine Berarti dia dilapis Kemudian kalau IGU Seperti ini Berarti ini dari dua lembar kaca Jadi ini IGU Ini IGU ya Kalau dari depan Kita nampaknya Kayak satu lembar Sebenarnya itu Dia dua lembar kaca Dengan ada rongga Di tengahnya Yang kaca ini Cuma lima mili Lima mili Ini tengahnya ini Ada rongga Oke Jadi ini adalah kaca IGU Biasanya Dipakai di Kalau Di umum Kita sering di showcase Lemari es Yang lemari Benuman ringan Coca-Cola itu Kenapa Kita bisa nampak Coca-Cola nya Dengan jelas Karena di tengahnya itu Ada ruangan Yang dia menghambat Dari luar Misalnya panas Dari dalam Namanya juga Lemari es Yang kan dingin ya Jadi dia membuat Jelas Gak ada Gak ada ini Gak ada Embun Di tengahnya itu Sebenarnya Kaca ini Di dalamnya itu Ada isi gas argon Jadi sebenarnya Tujuannya itu Dia supaya kedap Tapi tetap bisa Tembus pandang Jadi tujuan dari Kaca IGU ini juga ada Biasanya dipakai Di apaterman Yang bangunannya Sangat tinggi Kemungkinan Akan ribut Oleh Suara angin Dan juga mungkin Yang di Yang lantai agak bawah Akan ribut Mendengar suara Kenderaan yang lewat-lewat Jadi kalau kita Dengan IGU Dia akan meredam Suara ribut tersebut Oke jadi ini proses Oke proses Kemudian ada juga Laminate Laminate itu juga Proses Jadi proses Dua lembar kaca Yang digabungkan Menjadi satu Jadi kalau kita Lihat dari depannya Satu lembar kaca Tapi kalau dari samping Kita nampaknya Ada dua lembar kaca Ini juga ada Kegunaannya Nanti akan ada Video-video selanjutnya Yang menjelaskan Khusus tentang Laminate Khusus tentang IGU Khusus tentang Tempret Oke jadi Sekarang kita lagi Product Knowledge Jadi Nah laminate ini kan Polos dengan polos Boleh nggak sih Kalau saya laminate Dengan kaca warna Boleh Jadi ini laminate Ini juga Kamu lihat Ini warnanya biru Padahal sebenarnya Ini digabung Ada kaca polos Ini kaca polos Kemudian ada kaca Biru Gimana saya bisa Bisa tahu kaca polos Karena dari sampingnya Itu warnanya Juga udah beda Ada preview nggak Warnanya Review ya Oke jadi ada Review ya warnanya Oke jadi Ada kegunaannya Nanti kita jelaskan lagi Kemudian ada juga Proses kaca Yang kalian ingin Misalnya Meng-engraise Saya seneng banget Dengan Gambar Pegunungan Misalnya Saya ingin Membatas ruangan Saya ini dengan kaca Kemudian saya ingin Ada pemandangan Pegunungan Boleh itu Bisa di-engraise Jadi seperti ini Nanti dia akan ada Motifnya Jadi ini di-engraise Kalau untuk Engraise Gambar apa aja Bisa Jadi kalau kalian Dapetin gambar Dari google Dari Dari Mana aja Dari pinteras Kalian kira-kira Pegin gambar apa Pengen gambar muka Kalian juga bisa Oke Pengen nulis Misalnya Nama kalian Nama anak kalian Nama keluarga kalian Boleh Bebas Kalau untuk engrave Jadi itu salah satu Proses kaca Di engrave Kemudian juga ada Proses kaca Yang namanya di-grooving Jadi Di permukaan kaca Kita grouping Kita buat Ada tekstur Ini contohnya Jadi ada teksturnya Jadi setelah nanti Kalau ini Semua proses ini Digabungin Akan ada art Yang sangat indah Gitu ya Mungkin kita jalan Sebelah sana Oh ini dulu Dan Ini juga proses Jadi kalau kita lihat Ini di-edge-nya ini Ada proses Eging Sehingga dia Membentuk Ada edge ya Kayak Berlian gak sih Berlian kan ada Cuttingannya Nah ini juga ada sedikit Cuttingannya Jadi cuttingannya ini Juga bisa dibedain Ada beberapa macam Kalau yang ini Eging Yang Alisnya lebih besar Oke Kemudian ada juga Ini namanya OG Jadi Sampingannya ini Sisi edge-nya ini Juga bisa ini ya Bisa di-design ya Oke Kemudian ada juga Edge Edge yang normal Jadi yang normal Begini Jadi ada edge-nya juga Ada potongannya Ada cuttingannya Oke Kemudian juga bisa Di-edge begini Agak ada bergelombang Yang item-item ini Sticker ya Sticker supaya Kalau kita pas Megang kaca Dengan 1-2 lembar kaca itu Dia gak kegores Masih ada jeda Oke Yang ini Jadi kaca ini Dibolongin Dengan proses Waterjet Biasanya untuk Kaca blok Kalian sering liat Kaca blok kan Dia agak Agak burung ya Gak bisa tembus ya Kalau kalian yang pengen Tembus ini ada Terus Boleh kalian Request Untuk motifnya Lanjut Proses kaca Dan untuk dekoratif kalian di rumah Ada juga kaca Yang ini datangnya Produk kacanya memang udah hitam Kita proses Ini kita mau gambar apa Motif apa aja bisa Hingga request Ini sama dia Seperti engrave Tapi dia Ditambahin waktu Oke Dan yang ini juga Semua adalah Proses kaca Jadi kaca ini Dilaminet Nah Kalau kita mengambil Salah satu Ini ada 2 lembar Dan dibuat Motif Ada ininya Dan bisa berkaca Bercermin Oke Nah itulah perbedaan Ada produk kaca Dengan ada Proses kaca Selain dari Yang tadi saya jelaskan Juga ada Kaca laminet Yang bisa di Isi Jadi namanya Laminet itu Tadi kita lihat Ada motif Di dalam Ini sama juga Ada motif di dalam Ini kita bisa isi Film Oke Ada kategori Film yang bisa masuk Tidak semua Bisa masuk Menasal Ada kalian yang pengen Masukkan foto Keluarga kalian Itu ada Bahan yang masuk Itu ada Kriteriannya Enggak sembarangan Barang bisa masuk Oke Enggak sembarangan Film Bisa masuk Oke Kalau yang ini juga Namanya proses Jadi kaca Yang Dibuat art Art yang ini Namanya Papri Diamond Langsung aja ke dalam Nah yang di lantai Ini juga semua Adalah kaca Dan ini adalah Salah satu Kaca proses Yaitu kaca laminet Dan Tentu saja Kaca laminet ini Juga bisa kita Tambahkan kekuatannya Dengan kita temprek Jadi ini ada logonya Koleh di spot Ada logonya kan Oke Itulah perbedaan Antara produk kaca Dengan proses kaca Nah Untuk proses kaca ini Akan kita dalamin Satu persatu Oke Kalau untuk yang art Itu semua Ada bagian-bagiannya lagi Jadi kita akan Jelasin satu persatu Lagi di video-video Video lainnya Jadi jangan lupa Dukung terus Video kita Dengan mensubscribe Jadi Kalau ada pertanyaan Yang ingin kalian tanyakan Juga boleh kalian Komen di bawah Jadi Kalian juga harus Mendukung video kita Supaya kita bisa Terus-terusan Membuat Video-video baru Lagi Mengikuti Pertanyaan dari kalian Jadi kalian gak ngerti Apa kita akan Buat video-video lainnya Jadi termasuk Kalian Bantu kita Mencari konten Baru lagi Oke Sekian video kita hari ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax